Satu hari jelang Natal, ribuan kendaraan beriringan menuju kawasan tengah dan timur Pulau Jawa. Sebagaimana terlihat, diruas Tol Cipali, tepatnya gerbang Tol Palimanan yang masuk wilayah Kabupaten Cirebon. Kendaraan pribadi dan bus akap mendominasi antrian yang mengular hingga 1 km. Sebagian besar pengendara mengaku terjebak kemacetan di sejumlah titik, mulai dari Cikara Utama, Cikampek, hingga mendekati gerbang Tol Palimanan. Sementara di jalur pantura kawasan Demak, Semarang, antrian kendaraan terjadi lantaran aktivitas petugas yang melakukan perbaikan jalan satu hari menjelang perayaan Natal. Perbaikan meliputi pemberian tanda dan penambalan permukaan jalan yang berlubang akibat tingginya curah hujan di kawasan ini. Menurut petugas, jalan berlubang seperti ini tersebar di 30 titik, di antaranya kawasan Sayung, Karang Tengah hingga Perbatasan Kudus, serta sampai batas Kota Jepara. Percepat melakukan penembelan yang ada di jalan di titik-titik ruas sepanjang jalur Semarang-Kudus maupun Semarang-Jepara. Serta memberikan tanda kepada pengguna jalan. Kita sedangkan melakukan untuk menghindari terjadian laka lantas akibat jalan pelubang di musim pembujaan ini. Kami hitung sekitar 100 lubang hari ini. Kita harus dibiarkan berbayang untuk pengguna jalan? Kalau dibiarkan berbayang, jadi kami dari BINAMARKA menurunkan 3 tim hari ini, 3 tim perbaikan, jadi 1 tim untuk mengisir dari Sayung sampai ke Kota Demak, kemudian 1 tim lagi mengisir dari Tengguli ke arah Batas Kudus. Jalur Pantura-Semarang-Demak merupakan jalan utama menuju perbatasan Jawa Timur dan wilayah utara Pulau Jawa yang selalu ramai dengan kendaraan berat. Diperkirakan volume kendaraan arus mudik Natal di kawasan ini akan meningkat pada sore dan malam nanti. Terima kasih telah menonton!